oke balik lagi di sweet koden 3 dan kita bakal pulang ke castle ya entah itu ngelapor sesuatu atau dipanggil mungkin kayaknya kayaknya ngelapor sih kalau ada terjadi pengkhianatan ya dari suku grassland kita bakal ngasih tahu ke councilnya kalau ada pengkhianatan guys jadi councilnya bisa ngambil keputusan nih ini kita masih bingung ya siapa yang jahat ya belum tahu guys entah itu councilnya yang jahat entah grasslandernya yang jahat kita nggak tahu nih oh ini yang kemarin master fred really let's take a break for a bit please master fred you just don't get it do you rico if we rest even for a moment evil will prevail don't ever forget that kid i won master really oh ini muridnya huh dari armornya beda ya itu siapa ya fred ini ya looking for something your armor i suppose you are jackson knight you are quiet right and who might you be allow me madam fred maximilian the captain of the maximilian knight at your service i came from afar to carry out my grandfather's wish to conquer evil i would like to learn anything you know that could help me i am chris like fellow of the jackson knights nice to meet you sir what do you mean conquer evil do you know anything about this borus i'm afraid not my lady it seems he calls himself a fire bringer and his master is said to be the flame champion and ex knight who crossed over to the evil side flame champion you are talking about olden times i only heard about the flame champion from my grandmother when i was a child when lord borus was a boy what are you thinking lois er nothing sir kaynya lois tau sesuatu ya sorry we could be of more health eriko it seems we are off track let's head further north yes sir yes but could we rest for a few seconds kasihan si borus itu borus bukan namanya will be of them save travels to you eriko ya bukan borus salah sir wait just a minute I'm coming wait for me kasian riko disiksa I hope you find what you seek kayaknya ada sangkut pautnya sama namanya borus ya tadi Louis ada nyebut dia tuh when Lord borus was a child katanya ketika tuan borusnya masih kecil entah apa hubungannya kita nggak tahu nih dan kita akan mencari taunya nanti apa ini satu hitling mati nih kayaknya tuh kan bener-bener hari soalnya kita udah ini ya sar pening senjatanya si Chris makanya sakit guys awal-awal udah banyak duit kita di Chris dihugo doang dikit nah akhirnya sampai juga tuh kan nggak ada yang jaga coy aneh banget nih istananya nggak jelas it's funny when we left the other day I had no idea would be back this soon lady Chris you live here yet you don't care for finney del zekse yes Louis the city is a little stifling at the moment do you feel more at home on the battleground you can be comfortable at the breastcastle with all those rufians around actually neither is that bad that's our goodness of the battleground let us be blessed with continuous good fortune in combat oh borus oh borus ini anjing astaga berarti tadi kata Louis saat borus ini kecil ada sesuatu kayaknya hahaha at any rate this summons yes the summons I know that I am to blame I shall not avoid punishment dammit what if the council knew about it don't say anything borus mau dihukum kenapa soal perjanjiannya batal atau apa nih nggak tahu ya guys apakah boleh masuk eh BTW kalau kalian sadar ya itu kan rocknya entah itu rock entah apa ya kainnya nah itu kan yang kesatria disana kan warnanya ungu ya kita warnanya oren mungkin itu simbolis buat pangkat ya bisa jadi mungkin yang warnanya ungu nih cuma prajurit di kota doang kalau yang orang ini buat perang ya kayaknya bisa dibilang security lah yang warna ungu bisa jadi entahlah Lady Chris let me guide you this way Madam apakah kita akan dihukum guys lah please wait here we will call you once everything is ready balderdash again I wait and they were the one summoning me iya nggak jelas dia manggil tapi kita disuruh ngunggu nggak jelas iya kenapa nih nggak bisa gerak oh emang belum lah kok kayak gitu oh iya dia masih nyesel bunuhin tuh ya nggak kebaca guys dia hilang sendiri butuh gak bisa jadi nyesel bunuhin tuh ya iya nggak kepikiran nyerang si lulu iya Apakah saya harus memiliki pertemuan saya untuk melindungi rakyat Jackson? Tidak, saya tahu saya akan mempunyai animositi ketika saya memilih hidup malam. Saya adalah rakyat Jackson. Benar dan benar. Benar dan benar. Tidak. Terima kasih. Saya hanya menggabungkan diri saya. Menggabungkan diri saya? Tidak. Tidak, saya berpikir tentang apa yang bisa saya lakukan untuk Jackson. Tidak, kamu ya. Saya tahu bahwa tidak ada yang lebih berdedikasi dengan kamu. Saya menggabungkan diri saya. Dia mulai ragu ya apakah dia harus melayani Jackson lagi atau tidak. Tidak tahu. Tidak. Kamu ingin saya menggabungkan jenikku ke tempatan saya? Tidak, kami melakukan. Tidak. 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 Dalam sesuatu, negosiasi itu dimaksud sebagai delay tektik. Itu saja. Oh... Cuma menunda perang doang coy, rencananya. Kami butuh waktu cukup untuk Jaxon Knight mengembangkan kekuatan mereka setelah kehilangan kaptan dan vice-kaptan. Sekarang kami mempunyai Anda sebagai kepala Jaxon, Lady Chris. Kami mendengar bahwa Anda menyalahkan kota Karian, salah satu sisi klan Grieslander. Griesland ya. Itu cukup mencapai kekuatan dan seharusnya dikomendasi. Itu hanya kekuatan saja saya. Itu harus dilakukan untuk melindungi kekuatan kita. Semuanya lebih baik untuk mengembangkan reputasi perempuan kaki, yang menyelamatkan perempuan kaki dari bahaya, dan menyalahkan kota Barbarian. Ini akan terdengar bahwa jauh dari sejauh dari Harmonia dan Dunan. Aku tidak menemukan kekuatan untuk kekuatan seperti ini. Ketakannya di perempuan Karian hanya menyebabkan untuk melindungi lelaki kita. Itu bukan sebuah kekuatan. kekuatan kekuatan kekuatan. Tidak menjadi begitu modis. Kami menerima kekuatan kekuatan sangat tinggi. Kau berdiri di antara Barbarian. Berikan kekuatan kepada perempuan kaki dari hero kaki. Bolehkah anda melihat bagaimana kekuatan kekuatan ini? Kami membutuhkan kekuatan Karian di antara kita. Sebuah kesempatan besar. Kerja kita adalah untuk melindungi Jakson dan landanya. Jika konsul ingin menyerahkan landanya. Lakukan dengan tim combat anda sendiri. Oh iya, tidak setuju Chris-nya. Dengan membutuhkan kekuatan Karian, Anda memastikan kekuatan Jakson. Apakah anda tidak? Saya juga bisa menambahkan bahwa ini adalah kekuatan konsul. Ini tugas anda untuk menawarkan kekuatan kami. Bangke. Bolehkah anda menanggap kekuatan kekuatan kekuatan? Dan memulai operasi anda? Captain? Ya, Tuan. Wajar sih Chris-nya ragu. Dia bertolak belakang sama ininya ya. Sama... Apa ya? Hatinya tuh bertolak belakang sama konsul ini. Let me give, Teng. Wajar aja Chris-nya mau keluar dari sini guys. Bisa jadi dia bakal gabung sama Hugo sih. Tapi pertanyaannya adalah apakah Hugo bakal menerima orang yang membunuh Lulu? Itu pertanyaannya. Kalo Hugo bisa maafin sih? Bisa sih. Tetapi pasti udah denem gak sih? Teng. Teng. Hati-hati. Teng. 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 Bagaimana simpunnya ada? Mereka mempromosikan saya untuk kapten untuk menyalakan kota Karyan, dan untuk memperoleh promosi, kami diminta untuk menyerang klan klan Ebuset. Oh, adakah kita pergi untuk kastil Breast? Ini terlalu lewat untuk menjelaskan hari ini. Kami tidur di sini, dan menyerang di dalam hidup pertama. Ya, perempuan, biarkan saya menjelaskan Anda ke rumah. Tiba-tiba perang lagi nih sama Grasslander semuanya kayaknya. Bukan Lizard doang ya. Sama semua suku kayaknya. Selamat malam, Lady Chris. Bagaimana saya panggil Anda untuk Anda pada pagi? Tidak perlu, tapi terima kasih, Borus. Jaga diri 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 diri. Jangan minum terlalu banyak malam ini, dan memperoleh. Anda bisa bergantung. Saya akan menjelaskan diri diri diri. Tapi, apakah Lizard klan itu nyerang karena ada yang berhianat dari Jackson-nya? Kita enggak tahu nih. Mungkin konsil juga tuh yang nyuruh Lizard, apa? Yang sabotase perjanjiannya ya, supaya mereka bisa menjajah Grasslanders. Enggak tahu lah. Selamat datang, Lady Chris. Hidup sediakan untuk tidur Anda. Saya akan menjelaskan Anda lebih cepat, tapi saya dihubungi kembali pada perjalanan. Jangan khawatir, Lady. Kita selalu ada di sini untuk mencantikan Anda. Apabila ada perlukan. Oh, saya terlalu panas. Saya terlalu panas. Jika tidak terlalu banyak. Mungkin Anda menjelaskan beberapa menit, Madam. Oh, dia mau kasih yang Hugo-nya kirim ya. Sudah tentu, apa yang Anda butuhkan? Lady Chris. Kota kawasan ini adalah... Ya, Lady. Ini berhubungan ke keluarga kawan-kawan. Dan... Ini berhubungan ke ayah saya. Seperti yang Anda katakan, Lady. Di mana Anda menemukannya? Lalu panas. 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 Kita rakus, guys. 5.000 poch mayan. Lalu panas dari panas. Dia pasti sadar tuh. Dan dia bakal nyesal karena bunuh lulu. Oh, udah. Kepter 2, guys. Nah, kita main ini nih. GEDO. Eh, kita belum save, Cok. Lupa, ntar dah. Kayaknya GEDO ini petualangan inti ya. Petualang... Solo dia kayaknya. Bisa jadi. Eh, bukan petualang solo. Petualang maksudnya tuh nggak ada kayak... Kayaknya si GEDO ini nggak ada sangkut-pautnya sama... Knight, sama suku. Kayaknya dia ini ya. Petualangan bebas gitu loh. Ini maksudnya kita harus pergi ke cara-cara kita. Jika itu adalah kesempatan kita, kita harus terima kasih Tuhan. 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 Thank you. Oh, awalnya bertiga ya. Terus mereka pisah guys. Pisah ranjang. Tuhan. Eh nggak. Kayaknya si GEDO ini tadi itu ya. Kenaik yang... Siapa lah yang ketemu sama Chris di jalan? Gue lupa. Kenaik apa tuh? Mungkin dia kenaik juga ya. Cuma di beda-beda kerajaan kayaknya. Bisa jadi Emang grafiknya kayak Harvestmon banget sih ini Bagaimana kamu minum begitu awal di hari ini? Kamu tidak baik-baik saja Siapa yang tanya? Aku sudah melihat kamu menangis Sebelum ini banyak kali Tidak sekarang Kita bekerja Faham? Aku hanya sebab kamu bisa menangis sepanjang hari Ya, terima kasih Apa yang akan kita lakukan tanpa kamu? Ehh 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 Hah Btw, dimana kapten? Dia ada di ruangnya? Kira-kira dia... Tidak terlalu buruk? Siapa tahu? Dia yang sulit untuk membaca Tidak terlalu buruk Oleh karena kamu sangat tidak terlalu buruk Kenapa kamu tidak pergi ke sana dan lihat Apakah dia baik-baik saja? Dia menangis ke atas dan menjauh kita Setelah itu Ya, ya Kayaknya kaptennya si Gedo ya Bisa jadi Oh, di kapal Apakah Ini mereka siap-siap perang juga guys Banyak banget kapalnya coy Tuh kan Banyak banget men Banyak banget men Iya, si Gedo kaptennya Sorry to bother you kapten But, we've just received orders from headquarters What do they say? I quote There are rumors Of the fire bringer Once again Making a move In northern grassland Confirm your situation Fire bringer? It's hard to imagine That a spirit from over 50 years ago Could rise up again What should we do? Should we accept? I don't I don't It's necessary Right? Alright I'll get right on it And kick their butts into shape This should help things Kita lihat statusnya ya Oh Level 20 guys Tapi masih rendah dari si Chris ya Oh lightning Double star triple fire Kayaknya kita harus ke bawah sih How are we supposed to check out this fire bringer rumor? Let's put our heads together and come up with a plan Between the five of us, someone's got to have at least one good idea Brainstorming, not my thing Same here Tapi kan Jack Quest kayaknya orangnya pintar ya Kita menilai dari penampilan nih Oh come on Ugh Why do I always have to do everything around here? Well, at least we have a lead The fire bringer rumor is coming from the village of Iksai That's near the grassland border And once we cross it We're in Lizard Clan territory Oh Kayaknya Zackson Knight sama mereka bakal ini ya Ketemu nih Apakah bakal perang juga Mereka ikut gak tau nih And Then we look around You call that a lead? Well It's better than going into the grasslands with nothing Besides We can probably count on the information that Knights gave us I agree I guess We'll just have to go Alright It's decided Captain We should pull out of here right away Right now? Of course We have to go right now Make nanya lagi Ah Finally We have a mission Took everything I had to convince the Captain we should go He takes convincing I know But it's not like you're an inspiration either Ace I beg your pardon? You think you set a better example? Sitting on your bath drinking all day? Cut it out you too We have to go Iya ya Dia gak ngapa-ngapain Cuma duduk minum Banyak bacot lagi Banyak berantem Oh Ini di Zackson ya Tapi kita gak Ketemu Hugo guys Kayaknya Si Gedo dan kawan-kawannya datang setelah Hugonya pergi Kayaknya ya Gak tau juga kita Nah kita disuruh ke grassland nih Ke tempat lizard ya Berarti jauh dong perjalanannya Nah ada apa nih? Apakah kita bakal dapet kuda? Kayak si Chris All right We're off to grassland Land of the wild barbarians Say goodbye to lovely Vinay del Zexay Right You're from here Aren't you? You could say that I was once one of the Gilbert's mercenaries So Is that how you end up In the border defense force? Eh Gilbert mercenaries? Gilbert kan karakter di sui kuren 2 ya Menarik There were plenty of reasons I'm sure you have yours I suppose Captain Gedo Has gone through a lot more than we have Right Captain? I don't know Come on let's go I will beat a phone farewell to the soft sea breeze of Zexay And look forward to my return Saatnya berpetualang Ini apa lagi nih? Ya elah gak penting banget dah Akhirnya sampai juga Jauh banget perjalanannya anying Ini semacam gua gitu ya We've come this far with a plan So now what? Well, let's see First of all We should offer our greetings to the lizard man in the great hollow Nah, langsung dicergat lu Nah, langsung dicergat lu Greetings Huh A little rough But I think it's their way They seem pretty upset I wonder what's up Who are you people? You're not from grassland No We're traveling merchants Dress like this This is another fine mess you've gotten us into We're not trained to go up against these guys If you spend as much time training as you did drinking With I'll be better off Hehehe How dare you? You decide the unit will pay our room and board Within reason But you lost your reasoning month ago Oh sure We're all know you benefit just as much as we did By not having to pay for the girls you bring back Look you I had everyone's best interest at heart We're Hey 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 Hang on a second We're not your enemies We are from the east I am the warrior ghetto Born from the flame Taking the pledge And following the ways of the past I would like to meet the great warrior Chief Zeven That is our only request Well this is a surprise To think humans could have such manners I am Shiba A warrior of the lizard clans fighting units Following the ways of the past I will welcome you Kayaknya gedo ini orang terpandang ya Bisa jadi Well, what a surprise I didn't know the captain had a lizard friend There's a lot you don't know Thank goodness we didn't have to fight I don't have it in me I'm not even sure I can use magic in the state I'm in Eh, si Itu kok ilang ya There, everything is fine You can come out, JQuest Iya, JQuest-nya bangke ya How boring Si kampret Dia kayaknya suka drama ya guys Oh iya di dalam goa Why all the commotion? You're not preparing for war, are you? No, we're about to sign an armistice with the Jackson people So there's no call for war But since yesterday We've noticed certain suspicious activities Suspicious? A number of warrior were killed while they were out hunting The ones looked like they were infected by Jackson swords And our prophet told us that something is about to happen Do lizard clan warriors believe in prophets? If we only follow prophecy, we will never win a battle Prophecy can fight for you If an enemy approaches with steel, you have to respond with steel I agree, battle is first and foremost about tactics How is the moral of your warriors? Our moral is high when we successfully protect the clan Even the young ones are inspired to become warriors then Huh, always something to dream about Is this the first time you've entered this cavern? Stay close to me Don't stray Okay bang Bang buron bang Jalanya bang Ini kameranya bang ke bang A few moments later Akhirnya This is the room of Zeppon A proud and respected warrior and chief of the lizard clan You may enter warrior ghetto Your followers may wait here Assalamualaikum Followers? Huh? Wow misterius sekali Then the rumor is I cannot say it is true Nor can I say it is fails Is fate at work here? It seems that way I wish you safe travels I wish you safe travels Kok gak diliatin gitu mukanya ya? Thank you Hey, I'm getting tired of this Your stories are always full of holes Full of holes? But I really saw it You saw it with your own eyes? I'm so tired of that line Come on give me a break You all look so bored So I just thought I'd write the things up You're annoying us So keep your mouth shut Do like JQuest I like his story Hahahaha Huh? Captain! How did it go? Pretty good I got permission to set up base here This is a good place as any to start from We have to sleep with reptiles Tiles Eh, mulutmu jaga ya? Ini tempat mereka Nanti dipenggal kepala lu ya Sepertinya kita harus mencari in guys Oh, ini yang kemarin Lupa Kita harus mencari in nih kayaknya nih Ehm Ehm Iya kan kita nyari in kan ini Atau enggak guys Atau kita langsung ke atas itu mungkin Nah ini dia innya Assalamualaikum bang Mau nginap bang? You want a room for the night? Yes! Stay Safe, yes Oh enggak Bukan, bukan safe ya Kayaknya sih ke atas tadi sih Oh, bukan guys Bukan ke atas ya Di bawah What's going on? We have an intruder You stay out of this Siapa tuh intrudersnya tuh? Ada penyusup katanya Are we going to let him order us around? Ya iyalah Lu tuh disini pendatang Tau dirilah Astaga Tapi kita bakal tetep liat sih Hehehe Penyusupnya siapa ya? Penasaran gua Apakah Hugo guys? Soalnya kan tadi kemarin kan Si Hugo kan mau ke lizard ini ya Lizard Clan ini It's you! You're the intruders! Hah? Lah Sorry, Bolt Ini attack aja lah Mampus 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 Keren banget ya grafiknya ya Keren banget ya grafiknya ya The magic helm Oh helmnya jelek berarti Hold it Hold it Those people are our guests Eh udah mati bang Temenmu bang Oh belum Hehehe Oh my I apologize I'm very sorry Move out Yes sir Sorry ya guys Tadi aku keliatan Gila panahnya gede banget ya Gila panahnya gede banget ya An intruder? An intruder? What's he after? This is an act of war against our clan We must not let him get away We will help you We are hugely in depth to Chief Zeppan Thank you I apologize My guest Oh berarti bukan lizard clay yang jahat guys Guys Kayaknya emang ada ini ya Orang yang big apa Eh yang ada domba kayaknya bisa jadi Tapi siapa ya Nah ini kemana nih Petanya bikin ini bikin bingung Shiba this way Hurry Oh kesono This is the wrong way They went down that road Oh salah guys Sorry ya guys Disitu ternyata Maaf Mirip-mirip sih Oh panjang juga ternyata Gue kira langsung ketemu orangnya gitu Ternyata belum guys Kita menuju cahaya Astaga Si Chris ternyata Iya bener Ketemu ternyata Chris sama si Gedo Bener tebakan gua Hey you there Ironheads What are you doing here? We wanted to see just how powerful the greatest warrior clan among the six clan was Are you toying with us? We consider this an eye of war So what do you intend to do? So what do you intend to do? Take your scales at us? Or use your swords? Wah Chrisnya kampret ya Shards? Wait Astaga Aduh like nya gua pake lagi tadi Chris Blessing wall Tapi kita juga kena ya Maka nih Maka nih Maka nih Maka nih Ternyata 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 Maka nih What is this about? This isn't like the snake of Jackson One day You will understand Wah kok Chrisnya jahat lah What the? Wah aneh banget cok Saya tidak bisa mengetahui, mengapa mereka akan mengembangkan sesuatu seperti itu sebelum Armitis. Itu sesuatu yang semua ingin tahu. Itu sangat menarik, Anda tahu, malam itu, traks mereka terlalu light. Traks? Ghetto, cepat! Ada komosinya yang berlaku di atas di mana Anda bertemu dengan Chief. Ada apa nih? Si bahas left, oke. Eh, kok kesini sih? Di atas tadi kan? Eh, bukan ya. Bener-bener disini, guys. Salah, guys. Maaf. Ada apa nih? Apakah Chiefnya diserang? Bagaimana bisa ini? Bagaimana bisa ini terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka berlaku. Mereka berlaku. Mereka berlaku. Mereka berlaku. Siapa yang melakukan ini? Bagaimana? Mereka berlaku. 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 jego nyata? Mereka berlaku. Mereka berlaku. Sekarang TereBU. Mereka berlaku. Masih sebagai ikatan kini. Mereka berlaku. Saat tetesnya perdansangkan kini. Masih yang mereka memburuk. Kalau sesuatu berlaku, apa kamu sekarang? terus mencoba mencari Firebringer? kita harus berjumpa ke renaun Lucia, Kepala Karya. dia mungkin tahu sesuatu. ketika kamu mengatakan renaun, maksud kamu cantik, kan? tidak penting. tidak banyak untuk kita lakukan di sini lagi. di situ Chris punya water rune, sedangkan kemarin nggak ada, kan? itu janggal banget, sumpah. apakah ada orang yang menyamar jadi Chris? karena Chris tuh nggak punya water rune, anjir. ya nggak sih, masuk akal nggak sih? menarik sih, menarik. menarik ya. iya kan? Chris itu nggak punya water rune, anjir. kok bisa dia pakai water rune? sangat-sangat aneh. sumpah aneh banget, sumpah. nggak logis, cok. lawan babi lagi, mati lu babi. waduh, 76 nggak tuh? mampus, 200. 300, baru mati dong. eh lu panah bang, kenapa darah deket bang? aneh banget lu. dari jauh kayak panahnya deket banget aneh. waduh, waduh. oke guys, itu aja. sekian buat suikoden 3 kali ini. thank you kalian yang udah nonton. semoga kalian suka sama videonya. jangan lupa di like, di komen, subscribe. sampai jumpa di episode berikutnya. bye bye. bye bye. bye bye. Terima kasih telah menonton!